Ponsel entry level Samsung Galaxy A14 4G resmi rilis di Indonesia. Ponsel ini merupakan saudara dari Galaxy A14 versi 5G yang rilis pada bulan Januari lalu. Samsung Galaxy A14 4G membawa sejumlah perbedaan spesifikasi dari Samsung Galaxy A14 5G. Salah satu yang paling kentara adalah soal dukungan jaringan Galaxy A14 4G yang mentok di jaringan 4G. Perbedaan spesifikasi lainnya terhentak di aspek chipset. Samsung Galaxy A14 4G ditenangkan chipset bikinan Samsung, ya Exynos 850. Sebagai perbandingan, Samsung Galaxy A14 5G diutaki chipset Mediatek Dimensity 700. Chipset Exynos 850 itu dibandukan dengan RAM 4 atau 6GB serta penyimpanan internal 128GB. Samsung menyertakan fitur RAM Plus hingga 6GB untuk memperluas kapasitas RAM menjadi total 12GB. Ada pula slot microSD hingga 1TB untuk mengekspansi ruang penyimpanan media. Selebihnya, spesifikasi Samsung Galaxy A14 4G mirip dengan Samsung Galaxy A14 5G. Untuk layarnya, Samsung A14 4G mengusung panel PLS LCD 6,6 inci dengan menawarkan resolusi Full HD Plus 1080 x2408 pixel. Layar Samsung Galaxy A14 4G itu mendukung angka refresh rate mentok di 60Hz. Sementara refresh rate pada layar Samsung Galaxy A14 4G mendukung 90Hz. Layar berdesain Infinity V itu memiliki poni berbentuk tetesan air atau waterdrop yang menampung kamera selfie 13MP. Sementara di bagian punggung, ada 3 kamera belakang yang terdiri dari kamar utama 50MP, kamera deep 2MP, dan kamera makro 2MP. Untuk aspek software, Samsung Galaxy A14 4G menjalankan sistem operasi Android 13 yang dilapisi antarmuka One UI 5.1. Ponsel ini ditutupang oleh baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 15W. Di atas kertas, Galaxy A14 4G memiliki dimensi bodi 167,7 mm x 78 mm x 9,1 mm dengan bobot 2. Fitur pendukung yang dibawah Samsung Galaxy A14 4G meliputi pemindai sidik jari yang terintegrasi dengan tombol daya atau set-mounted fingerprint scanner, Dual SIM, NFC, USB-C, jack audio 3,5 mm, Wi-Fi 802.11, serta Bluetooth 5.1. Samsung Galaxy A14 4G ditawarkan dalam pilihan warna dark red, black, dan silver. Adapun harganya adalah sebagai berikut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar komis terbaik dari Gadgetme.